Jangan hitung-hitungan, jangan segan untuk mengeluarkan tabungan kalian untuk nalangin gaji dari pekerja kita. Untuk pencapaian saya saat ini banyak banget ya, kalau dari segi materi mungkin tidak enak kalau disebutkan sudah dapat apa saja. Tapi kalau dari segi materi Alhamdulillah sudah berkecukupan untuk pendapatan lebih dari UMR tentunya untuk perbulannya bisa mengimbangi teman-teman saya yang mungkin lulusannya sama di 3 ataupun S1 yang bekerja di instansi pemerintahan ataupun di bank. Sudah bisa untuk mengimbangi gaya hidupnya mereka lah, ibaratnya kalau misalkan kita mau berlibur ataupun mau pengen apa ibaratnya bisa keterutan. Dan untuk pencapaian dari saya ini selama ini, dari baju yang saya bikin sendiri sudah pernah juga dipakai oleh diaris kita yang mungkin kita juga tahu Putri Indonesia 2017 waktu itu. Semua baju waktu selama karantina dia bikin di sini dan saat ini juga sudah menjadi artis. Juga banyak sekali dari customer luar kota juga banyak, sudah lumayan, sudah berjalan, ibaratnya sudah bisa kita nikmatilah untuk saat ini. Nah tentunya selama pandemi ini memang banyak sekali usaha yang memang gulung tikar ataupun harus tutup usahanya karena terpengaruh oleh pandemi corona ini. Jadi dari saya pribadi memang untuk saat ini memang kerasa banget waktu di awal-awal itu, awal-awal pandemi memang kerasa banget turun drastisnya itu kerasa banget. Nah di sini memang saya juga ada tanggungan apalagi ada tanggungan penjahit, saya juga tidak tega kalau memang harus memberhentikan mereka yang sudah menggantungkan hidupnya kepada saya, kepada kami di sini, kepada Rudy Dury Fashion tentunya ya. Jadi inovasi yang kita bikin yaitu selain pembuatan masker ini, mungkin juga bisa mengerjakan beberapa orderan yang memang beberapa waktu lalu terbengkalai, pasti ada deh dari teman-teman penjahit itu yang sebelum dikejar-kejar customer, tapi selama belum dikejar-kejar baju itu belum dikerjakan. Nah kita manfaatkan waktunya, menyelesaikan kerjaan yang memang terbengkalai, lalu berinovasi yang baru seperti pembuatan masker ini, ini salah satunya menjadi solusi untuk tetap menerima order ataupun mendapat menambahkan income dan juga untuk pesan untuk teman-teman di sana yang mungkin membuka usaha, baik usaha jahit ataupun lainnya, kalau bisa jangan berhentikanlah karyawan kalian, tetap pekerjakan mereka karena mereka yang sudah membantu kita selama ini, memberikan kita penghasilan juga, jadi jangan hitung-hitungan, jangan segan untuk mengeluarkan tabungan kalian untuk nalangin gaji dari pekerja kita yang sudah pekerja, walaupun ordernya belum diambil, jadi kita belum ada income, nah kita gunakan tabungan kita untuk membayar pekerjaan mereka, jangan sampai pekerja itu berhenti, sayang banget kalau harus diberhentikan, kasian juga yang sudah menggantungkan hidup, dan ingat tabungan kita juga hasil jadi payah mereka. Jadi harapan saya pribadi untuk usaha saya ke depannya, semoga usahanya berkembang stabil dan lancar, step by step, ada tingkatannya, dan saya pun juga mempunyai cita-cita untuk mempunyai butik sendiri, showroom sendiri, yang memang khusus untuk menerima customer ataupun untuk pemajangan baju hasil-hasil saya. Pengen banget ke depannya seperti itu, kalau saat ini memang bisa terlihat tempatnya masih berantakan, karena memang untuk usia-usaha dari apa ya, sekitaran, untuk usia-usaha 3 tahun itu pasti belum terlihat hasilnya apa-apa, tapi ke depannya saya tetap optimis untuk usaha saya pribadi ini bisa berkembang, dan ke depannya bisa menjadi lebih baik, lebih besar. Juga usaha teman-teman di luar sana, saya juga berharap untuk kebaikan usaha teman-teman semuanya, bisa berkembang, bisa stabil kembali setelah pandemi ini, dan juga jangan pernah menyerah, tetap optimis, jalanin, jangan pernah terpengaruh omongan orang yang menjatuhkan ataupun kritikan itu jangan diambil hati, pokoknya ambil semua positifnya, buang negatifnya. Demikianlah yang bisa saya bagikan ceritanya, yaitu tentang perjalanan karir saya selama ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di sana, bisa diambil sisi positifnya, bisa diambil kebaikannya, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!